Masih banyak pelanggaran protokol yang dilakukan oleh bakal pasangan calon. Untuk itu saya minta kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Kalau saya lihat tadi gambarnya itu, video itu, itu artinya Presiden memang memancing kerumunan dengan melempar-lemparkan benda-benda dari darah mobil yang disebut hadiah. Kan itu artinya minta rakyat berkumpul nih, gue punya hadiah, kan kira-kira begitu kan? Tapi justru karena Presiden memancing atau meminta berkerumun dengan melempar hadiah. Mana ada orang dilemparin hadiah justru menjauhkan pasti mendekat kan? Jadi itu soalnya itu, sebuah drama yang dibuat dramatis tapi akibatnya tragis. Terima kasih. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham. Kapolri Tindak Tegas Penjarakan Jokowi Viralnya video kedatangan Presiden Jokowi di NTT. Di beberapa medsos yang didalamnya ada kerumunan warga dalam jumlah yang besar, sama halnya saat datangnya Imam Besar Habib Rezik Shihab. Hal ini turut membuat angkat bicara Hidayat Nur Wahid selaku petinggi PKS. Siapapun harus sama di mata hukum, baik itu rakyat, pejabat tinggi kota kabupaten, provinsi, pusat, maupun TNI Polri. Juga Presiden. Mereka semua sama, tidak ada yang gebal hukum. Itulah ciri negara menjunjung supermasi hukum untuk nilai keadilan di negara. Terlebih negara sebesar Indonesia ini. Jadi kalau Habib Rezik dijerat dengan pasal pelanggaran protokol kesehatan dan dipenjara, nah seharusnya Jokowi juga ditangkap. Begitu tutur Hidayat Nur Wahid, anggota MPRI saat diwawancarai oleh awak media. Bahkan dari sering kalinya pemerintah melontarkan kata-kata akan terus mengingatkan kepada para kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah akan melindak tegas dan melakukan penindakan bila masih dilakukannya pengumpulan massa dalam jumlah yang besar. Khusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat diharapkan untuk memberikan contoh dan juga teladan pada semua warga agar mematuhi protokol kesehatan. Kepada aparat keamanan untuk tidak ragu dan bertindak tegas dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik. Begitu kata Mahfud MD selaku Menko Polukam dalam banyak komentarnya yang terekam dijak digital di berbagai media. Hal senada di tempat terpisah membuat geram novel Bamukmin saat menandaskan di hadapan kru Arus News Rabu 24 Februari yang lalu. Begitu pula halnya Jokowi selaku Presiden RI kepada para aparat agar tidak ragu untuk memberikan tindakan tegas jika ada pelanggaran protokol kesehatan oleh siapapun. Wakil Sekjen PA212, novel Bamukmin turut geram viralnya aksi Presiden Jokowi Dodo yang menyapa masyarakat di mawammeri Nusa Tenggara Timur atau NTT. Aksi Jokowi kemudian menyebabkan kerumunan warga. Novan menilai sebagai kapal negara memang kerap bebas untuk melakukan hal apapun. Akan tetapi dalam hal ini ia meminta Polri untuk turun tangan menegakkan aturan. Wah parah. Dia emah bebas. Kapalri Anda baru, ayo tunjukkan kinerjamu. Harus segera proses hukum Jokowi. Serta semua yang terlibat dalam kerumunan itu karena sangat jelas pelanggarannya. Geram novel saat dihubungi. Kapalri harus berani untuk mengusut semua dugaan kasus pelanggaran protokol kesehatan tanpa pandang hulu. Jika tidak berani menindak, Kapalri Listio Sigit Prabowo minta mundur. Kalau Kapalri tidak berani menangkap Jokowi, karena sudah jelas melakukan kerumunan, maka Kapalri wajib mengundurkan diri. Geramnya Novel juga menandaskan, memang pihak istana sendiri sudah memberikan penjelasan bahwa dalam kerumunan tersebut Jokowi sudah mengingatkan soal prokas seperti penggunaan masker. Jika dibandingkan, kasus Habib Rizik Syihab di petampuran dalam acara tersebut menurutnya juga sudah diingatkan mengenai penerapan protokol kesehatan. Namun Habib Rizik tetap ditindak secara hukum. Bahkan FPI juga sudah membayar denda 50 juta rupiah, tapi tetap saja dikriminalisasi, sedari itu semua yang terlibat dalam kerumunan juga harus ditahan. Jelas dan jurisprudensinya dengan undang-undang kekarantinaan, seluruh pengurus FPI yang terkait dengan kerumunan juga sudah ditahan. MUI minta Presiden Jokowi ditangkap karena melanggar protokol kesehatan. Benarkah berita tersebut? Beredar sebuah informasi bahwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI meminta agar Presiden Jokowi dodo ditangkap karena telah melanggar protokol kesehatan di NTT. Informasi itu beredar melalui sebuah video berdurasi 10 menit 37 detik berjudul Berita terkini Langgar Prokes di NTT MUI Keluarkan Maklumat Tangkap Jokowi Viral hari ini News Baru Menurut penelusuran dari redaksi merdeka.com, informasi tersebut adalah tidak benar. Dalam video tersebut hanya menerangkan bahwa MUI meminta bagi siapa saja yang melanggar prokes seperti kerumunan maka harus ditindak. Tidak hanya Habib Rizik siap saja. Dalam video tersebut terdapat potongan berita berjudul MUI Kalau Habib Rizik ditahan, Presiden Jokowi juga harus ditahan. Itu namanya adil. Lebih jelasnya dalam artikel itu dijelaskan bahwa jika Presiden Jokowi ditangkap, maka akan ada konsekuensinya. Dalam artikel pojok 1.id berjudul MUI Kalau Habib Rizik ditahan, Presiden Jokowi juga harus ditahan. Pada 25 Februari 2021, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas membandingkan kerumunan yang dilakukan oleh Habib Rizik siap dan juga Jokowi. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas juga ikut membandingkan dua kasus kerumunan tersebut. Ia mengatakan kasus kerumunan Presiden Jokowi terjadi saat melakukan kunjungan kerja. Sementara untuk kasus kerumunan Habib Rizik saat itu adalah acara keagamaan. Menurutnya, pelanggaran protokol kesehatan itu juga sama-sama dilakukan oleh dua tokoh yang memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, Anwar berharap pihak kepolisian bisa bertindak secara adil dalam hukum untuk memperlakukan kedua kasus tersebut. Masalahnya, Pak Jokowi juga sudah melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Habib Rizik. Ujarnya dalam keterangan pada wartawan. Anwar Abbas juga kemudian menganalogikan kasus kerumunan kedua tokoh. Kalau Habib Rizik ditahan karena tindakannya, maka logika hukumnya supaya keadilan tegak dan kepercayaan masyarakat kepada hukum serta para penegak hukum bisa tegak. Begitu juga dengan orang nomor satu di Indonesia harus pula ditahan sebagaimana Habib Rizik Syihab. Maka, Presiden juga harus ditahan. Kendati demikian, lanjut Anwar, akan ada konsekuensi sangat besar jika Presiden ditahan. Hal itu berkenaan dengan keberlangsungan pemerintahan dan juga negara. Tapi kalau Presiden Jokowi ditahan, negara bisa berantakan. Sedangkan ditahannya Habib Rizik sambungnya membuat umat juga menjadi berantakan. Kemudian dalam artikel Merdeka.com berjudul Mempersoalkan kerumunan Jokowi pada 28 Februari yang lalu, pihak istana juga telah mengklarifikasi kerumunan tersebut. Anggota Komisi 9 DPR fraksi BDIP Muhammad Nabil Harun menilai, tidak ada upaya provokasi dari Jokowi untuk menciptakan kerumunan saat kunjungan kerja di Maumere NTT, sehingga tidak kesengajaan untuk melanggar protokol kesehatan. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengimbau warga Maumere yang ia temui untuk mengenakan masker dan mentaati protokol kesehatan. Kerumunan itu dinilai memang tidak terhindarkan. Bahwa terjadi kerumunan secara spontan, hal itu tidak bisa dihindari. Itu berlangsung sangat cepat, petugas juga langsung menetipkan kerumunan. Ujar Nabil pada wartawan. Namun Nabil mengingatkan tim kepresidenan ke depan harus bisa mengantisipasi hal yang demikian. Patroli pengawal Presiden juga bisa mengingatkan warga untuk menjaga protokol kesehatan. Pihak istana kepresidenan menegaskan bahwa kerumunan warga itu tidak dapat dihindari. Walaupun demikian, kondisi tersebut menjadi sebuah pelajaran untuk mengelola pengamanan standar protokol kesehatan khususnya untuk Jokowi sendiri. Terima kasih telah menonton!